Seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun nanti 3 tahun Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar Tapi gak usah khawatir Kalau ada Dajjal berarti ada Al Mahdi Kalau ada Al Mahdi Berarti ada Nabi Isa Al Mahdi Mau sholat Ada di suatu masjid Mau sholat di daerah Syam Mau sholat Tiba-tiba Nabi Isa turun Dari Babul Lut Dalam hadis ini disebutkan Dari Babul Lut Ada di dalam riwayat ini Al Mahdi Di dalam masjid Mau sholat Turun Nabi Isa Nabi Isa ketika datang Di persilakan jadi imam Mau gak dia jadi imam Seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun nanti 3 tahun Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar Tapi gak usah khawatir Kalau ada Dajjal berarti ada Al Mahdi Kalau ada Al Mahdi berarti ada Nabi Isa Al Mahdi Mau sholat Ada di suatu masjid Mau sholat Di daerah Syam Mau sholat Tiba-tiba Nabi Isa turun Dari Babul Lut Namanya dalam hadis ini disebutkan Dari Babul Lut Ada di dalam riwayat ini Al Mahdi Di dalam masjid Mau sholat Turun Nabi Isa Nabi Isa ketika datang Di persilakan jadi imam Mau gak dia jadi imam Enggak Kenapa Al Mahdi Lebih pantas jadi imam Loh kok bisa Nabi Isa ini kan makhluk-makhluk ruh Gelarnya apa Ruhullah Gelarnya Nabi Isa Karena dia gak ada bapaknya Maka tidak ada campuran syahwat Dalam dirinya Ini Nabi Isa Nabi Isa ini Kalau memandang sesuatu Yang terlihat bukan fisik Yang terlihat batin bapak ini Isinya apa Al-ulama' Warasatul Anbiya Ulama' Pawaris pada Nabi Ulama' ini Pawaris Nabi A Nabi C Nabi F Tapi ada satu waris Yang belum lengkap Kecuali imam Mahdi lah Pawarisnya yang lengkap Nabi Muhammad S.A.W Jadi Nabi Isa Ini rahasianya nih Hadis tadi Hadis Bukhari Muslim itu Kenapa beliau gak mau jadi imam Ketika dia memandang Sosok Al-Mahdi Yang terpandang oleh dia adalah Nur Nabi Muhammad S.A.W Dalam diri Al-Mahdi Lengkap Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad Tapi Nur yang terpanjang Dalam dirinya Nur Gak berani dia jadi imam Dan Nabi Muhammad sudah Menurunkan derjat Semua Nabi yang turun Setelah dia La Nabiya Ba'adi Tidak ada lagi Nabi setelahku Jadi Nabi Isa ketika turun Pangkatnya bukan Nabi Walaupun beliau seorang Nabi Dia Jenderal Bintang 4 Tapi jabatannya udah gak ada Kira-kira gitu Paham ya Nabi Khidir Jenderal Bintang 4 Tapi jabatannya udah gak ada Dia sebagai Wazirul Mahdi Wuzaraul Mahdi Penasihat Imam Mahdi Kenapa? Imam Mahdi itu Pewaris lengkap Sempurna Sangat sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kenapa gitu? Jadi terlalu Mulia Kalau Dajjal Dibunuh oleh Pewaris Nabi Muhammad Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi Isa Pedangnya nanti Imam Mahdi yang ngasih pak Ini dikasih ke Ke Nabi Isa Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini gak bisa terbunuh Ada rahasianya Rahasia itu belum boleh dibongkar Ya Ada di beberapa kitab Disembunyikan Nyempil-nyempil ada Kenapa? Dajjal yang sangat Saktri Mandraguna itu Tidak terbunuh-bunuh Gak mati-mati Ada rahasia dia Dan ada kelemahan dia Nah itu rahasianya Dipegang oleh mereka Para awliya-awliya Allah Jadi kita sabar-sabar aja pak ya Jadi ke depan Mohon maaf Ini bukan kabar gembira Jangan berharap Virus ini hilang Jadi jangan berdoa Ya Allah angkat virus Itu gak sopan Allah mengandaki Virus ini berkembang Untuk menguji kita semua Panik Mushrik Atau bagaimana? Semoga kita gak panik Semoga kita tidak Mushrik Nanti tambah ke depan Tambah sulit pak Tambah sulit Yang gak sanggup Minta wafat aja sebelum itu Ya Tapi yang mau berjuang Ayo minta panjangkan umur Ya Allah Jadikan kami berjuang Dengan Imam Al-Mahdi Pewaris engkau Di akhir zaman Amin Mau pak ya? Mau lah Tapi ada satu kata kunci Nanti kita bahas Di bab Al-Mahdi Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang Sudah muncul belum? Ini saya sering ditanya Mengenai sosok Namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bakistani Ini kita jawab sekarang pak ya Ini kita jawab sekarang pak ya Muhammad Al-Qasim Ini salah satu orang Yang bening kolbunya Sehingga mendapatkan Mimpi-mimpi yang bagus Nabi mengatakan bahwa Ru'yal mu'min Ya Juz'un minan nubu'wah Mimpinya seorang mu'min Itu menjadi satu bagian Dari waris kenabian Oke Disebut dalam hadis La tabqa Minan nubu'wah Tidak tersisa dari ciri-ciri Waris kenabian Di akhir zaman Illa mubasyarat Kecuali kabar-kabar Gembira lewat mimpi Tapi ingat Imam Mahdi itu Penandaannya bukan mimpi Imam Mahdi itu Persis seperti Nabi Muhammad Waktu kecilnya Dibelih dadahnya oleh Jibril Pasin aja semua Apa yang kejadian Pada Nabi Muhammad Kejadian sama beliau Udah gitu aja pak Nabi Muhammad Dibelih gak Dadahnya dibersihin gak Tanya aja Muhammad Al-Qasim Dibelih gak dadahnya Waktu kecil Asli oleh Jibril gak Kalau gak Berarti bukan beliau Imam Mahdi nya Beliau Hanya mengabarkan Beliau dapat sinyal Kan beliau gak pernah Ngaku Sebuah Al-Mahdi Sekarang ya Karena dia ngaku Udah ketemu Allah Ribuan kali Ketemu Nabi Ribuan kali kan Ya gak ada masalah Sama kita Itu mah dikit Abu Yazid Al-Bustami Setiap hari 70 kali Dia bertemu Allah Percaya pak? Saya percaya Abu Yazid Al-Bustami Kalau Nabi Setiap detik per detik Ketemu Allah Nabi loh pak ya Abu Yazid Al-Bustami Setiap hari 70 kali Ketemu Allah Itu biasa Ditulis di kitab Itu gak Ilmu yang tinggi Biasa aja Kalau dihitung Berapa ribu Dia itu Enggak jadi Imam Mahdi Itu Abu Yazid Al-Bustami Abu Abbas Al-Mursi Ketemu Nabi Setiap saat pak Gimana papa Mau percaya ini Kan dibilang Dajjal lagi Ntar Nama orang Dongeng lagi Apa kata Abu Abbas Al-Mursi Murid Imam Abu Hassan Gurunya Ibn To'illah Sekandari Pengarang Al-Hikam Yang kitabnya Kita ganti Hari ini Dengan Sudhan Abu Daud Ya Requestnya Antum Mas Adid Apa kata Abu Abbas Al-Mursi Kalau aku Tidak Memandang Rasulullah Setiap detik Setiap nafas Maka aku Kafir Enggak jadi Imam Mahdi Itu dia Jadi Imam Mahdi Enggak Abu Abbas Al-Mursi Enggak Maka saya yakin Jika Muhammad Al-Qasim Ini Wali Allah Jika dia Wali Allah Dia tidak akan Ngaku dirinya Al-Mahdi Ya Kalau dia mimpi Dia mendapatkan Kabar masa depan Itu namanya Ilmu Ilmu masa depan Itu baru satu pencirian Imam Mahdi Dan tentara Al-Mahdi Sama Mimpi-mimpi Itu biasa Pak Ma Wali Wali Allah Itu biasa Melihat masa depan Biasa itu Bahkan lagi Zikir Nelihat itu Biasa Dan itu bukan Halum Asli Karena bagian Dari hadis Nabi tadi Jadi jangan Rasa kaget Nanti akan Muncul beberapa orang Yang mirip-mirip Begitu Antum Jangan panik Imam Mahdi Kalau ember Dibunuh orang Pak sekarang Ya Kalau Imam Mahdi Ember Dibunuh orang Apa jadi cerita Dicerita Nggak mungkin Apa dalilnya Masih ingat Kisah Abu Talib Ditegur oleh Bu Khairah Apa kata Bu Khairah Eh Abu Talib Kenapa Entih bawa Ini anak Ini anak Nabi Abu Talib Sudah ngerti Bahwa Nabi Muhammad Itu sebabnya Saya Meyakini Abu Talib Ini Mu'min Ini Akhidah Al-Sunnah Bukan Akhidah Syiah Di Akhidah Al-Sunnah Kita mengikuti Salah satu Murid Dari Syekh Zahid Al-Qawthari Syekh Al-Hasan Kalau salah Namanya Dan beberapa Ulama-ulama Yang lain Ini Kebotol Mengerti Ini Nabi Oke Karena Dia mengerti Ini Nabi Apa kata Bu Khairah Jangan Bawa Ini orang Kalau ketahuan Ada tanda Nubuat Dalam dirinya Yaktuluhul Yahud Akan Dibunuh Oleh Yahudi 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 Yang sekarang Kita sebut Zionis Dibunuh Pasti Ya Mungkin Sekarang Nggak Tahu Nama Intellijernya Apa Ngosat Saya Nggak Ngerti Pasti Dibunuh Nggak Mungkin Dibiarin Jadi Kalau ada Sekarang Imam Mahdi Ngaku Mahdi Pastikan Dia bukan Imam Mahdi Di Upload Lagi di Youtube Kacau Itu Ada Di Parung Satu Pak Kopianya Hitam Lagi Kayasanya Lucu Pak Ntar Kita Jadi Mahdi Bapak Saudara Makan Allah Dajjal Adalah Sosok Musa Bin Sam'un Yang Kemudian Disebut Samiri Yang Dulu Nabi Musa Tidak Punya Hak Meng Eksekusinya Karena Karena Dia Tau Yang Hak Eksekusi Adalah Umat Nabi Muhammad Itulah Sebabnya Nabi Musa Berdoa Ya Allah Jadikan Aku Nabinya Umat Muhammad Enggak Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Terus Gimana Kalau Sallallahu Ini Juga Ada Dalam Riad Yang Sahih Mengatakan Seandainya Dajjal Itu Keluar Lalu Aku Bersama Kalian Maka Aku Yang Langsung Menjadi Hujjah Yang Akan Menjaga Kalian Menyelamatkan Kalian Tapi Kalau Dia Keluar Aku Tidak Ada Bersama Kamu Ini Kata Kata Kunci Maka Seseorang Herda Berjuang Dengan Dirinya Sendiri Aku Serahkan Kepada Allah Urusan Hamba Yang Muslim Ini Kata Kunci Apa Kata Nabi Jika Dia Keluar Aku Ada Bersama Kamu Itulah Al Mahdi Ya Itulah Yang Disebut Al Mahdi Iyah Huruj Fa Ana Wa Ana Fikum Fa Ana Hajiju Jika Dia Keluar Aku Bersama Kamu Mungkin Nabi Berandai-andai Andainya Salah Tidak Mungkin Andainya Dua Jika Aku Keluar Aku Bersama Kamu Jika Aku Keluar Aku Tidak Ada Di Samping Bukan Berarti Nabi Tidak Ada Ini Langkit Tebut Pewaris Nabi Al Imam Al Mahdi Abonnee-an Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton